Intro Usai cedera, Florenzi masih main selama 14 menit saat lawan boloknya. Alessandro Florenzi dikabarkan masih bermain selama 14 menit saat A9 bermain imbang 0-0 dengan boloknya setelah 5 April ini hari kemarin di San Siro, setelah menerita cedera lutut yang memaksanya masuk meja bedah. Florenzi dimasukkan setelah 75 menit pertandingan berjalan sebagai upaya untuk menyelamatkan rosinari dalam duel mereka kontra boloknya yang sayangnya tetap berakhir mengecewakan. Semperi Milan menyatakan bahwa fullback 31 tahun tersebut mengalami cedera lutut pada menit ke-85 tetapi dibiarkan bermain selama sisa pertandingan yang ditambah lagi dengan 8 menit masa injuri time. Meski keputusan tersebut merupakan keputusan yang berani, lutut pemain internasional Italia tersebut sudah membekak dan pilihan Milan untuk menahannya di lapangan terbukti memperparah kondisinya. Dengan sang bintang bahkan harus menjalani operasi untuk mengatasi cedera meniskus internal yang dialaminya tersebut. Pemain pinjaman dari AS Roma tersebut lantas menjalani operasi Rabu 6 April kemarin dan meski prosesnya berjalan sukses, ia harus menjalani rehabilitas yang akan membuatnya absen selama setidaknya satu bulan ke depan. Kondisi tersebut tentunya sangat merugikan bagi Roseneri dan Alenatar Stefano Pioli yang tengah berjuang meraih skudeto musim ini dan hanya ada tujuh pertandingan tersisa. Sementara itu, cederanya Florenzi tampaknya tidak akan mempengaruhi keputusan raksasa seria tersebut untuk mempermanenkan statusnya dari Giala Rossi setelah masa pinjamannya berakhir musim panas nanti. Setelah target utama diamankan, Milan bakal fokus rekrut pemain Italia. Sembilan dikabarkan akan beralih membidik pemain-pemain Italia untuk memperkuas-kuas setelah mengamankan target utama pada bursa transfer musim panas nanti. Roseneri telah lama dikaitkan dengan pemain-pemain seperti Sven Botman dan Renato Sanchez dari Lille serta Divock Origi dari Liverpool sebagai bagian dari rencana Mercato musim panas raksasa seria tersebut. Dan ini logo menyebutkan bahwa dengan kesepakatan transfer Botman dan Origi semakin dekat dan Sanchez rasa-rasanya dapat dicapai. Il Diavolo kemudian akan pertimbangkan mendatangkan pemain Italia untuk meningkatkan komposisi pemain lokal di skuad mereka. Dengan reformasi kuota pemain lokal saat ini, raksasa seria tersebut sadar bahwa mereka perlu menambah jumlah pemain Italia dalam skuad mereka, terutama jika manajemen merekrut beberapa pemain dari luar negeri. Il Diavolo tampaknya hampir dipastikan akan kehilangan Frank Kessy dan Alessio Romagnoli pada bursa transfer musim panas mendatang, sementara bintang-bintang muda seperti Daniel Maldini dan Matteo Gabia bisa dilepas dengan status pinjaman ke klub lain agar bisa mendapat jatah waktu bermain lebih kontinu untuk mendukung perkembangan mereka. Dengan merekrut pemain-pemain Italia setelah mengamankan target-target utama mereka, Milan tentu berharap bisa meracik skuad yang seimbang sehingga ke depan tidak terkendala dengan aturan birokrasi baik saat berlaga di Serie A maupun kompetisi Juve. Terlebih musim depan, mereka kemungkinan besar akan kembali berlaga di Liga Champion. Ibrahimovic ingin akhiri karir sebagai seorang juara Menurut La Gazeta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic siap pensiun jika Milan memenangkan skudeto atau Coppa Italia musim ini. Pemain asal Swedia itu melihat kontraknya berakhir di musim panas dan pembicaraan untuk berpanjang masa tinggalnya di klub belum dimulai. Dia adalah pemain dengan penghasilan tertinggi di Stadion San Siro dengan kontrak 7 juta euro per tahun dan tersingkirnya Swedia dari playoff Piala Dunia dapat membujuknya untuk gantung sepatu pada bulan Juni. Namun mantan bintang Juventus dan Inter itu lebih memilih untuk pensiun dengan satu trofi terakhir di sakunya dan menurut dari La Gazeta dello Sport, ibarat terbuka untuk mengakhiri karir bermainnya jika Milan memenangkan trofi musim ini. Pasukan Stefano Pioli adalah pemimpin kelas semain seri A dan tetap dalam perlombaan untuk memenangkan Coppa Italia. Mereka bermain imbang 0-0 di leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Inter pada bulan Maret. Striker itu akan tetap di A9 juga jika dia pensiun karena dia akan bergabung dengan staff Pioli pada 2022-2023. Jika Ibrahimovic melanjutkan untuk satu musim lagi, Milan akan menawarkan gaji yang lebih rendah untuk mencoba merekrut penyerang tengah baru untuk musim berikutnya. Divock Origi dari Liverpool hampir bergabung dengan Rosneri sebagai agen bebas, tetapi Gianluca Scamaka dari Sassolo juga masuk dalam rada transfer Paulo Maldini. AC Milan tertarik datangkan gelandang muda River Plate Salah satu gelandang muda River Plate Enzo Fernandes kabarnya menarik perhatian AC Milan. Selain Rosneri, pemain 21 tahun tersebut juga menarik perhatian dua klub top Eropa yaitu Real Madrid dan Inter Milan. Enzo Fernandes menjadi salah satu gelandang muda River Plate yang bersinar di Liga Argentina. Padahal pemain tersebut baru dipromosikan ke tim utama tahun 2022 ini. Gelandang 21 tahun itu kini sudah bermain sebanyak delapan pertandingan dengan koleksi dua gol dan juga dua sis untuk River Plate. Ia dinilai menjadi salah satu gelandang muda berbakat yang dimiliki Argentina saat ini. Media Spanyol Yanni Vichas mengabarkan bahwa Enzo Fernandes menarik minat dari sejumlah klub top di Eropa. Ada tiga tim yang disebutkan dalam laporan itu Real Madrid, Inter, dan AC Milan. Ketiga tim tersebut memang sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengah. Enzo Fernandes dinilai menjadi salah satu gelandang muda yang wajib dipantau menjelang bursa transfer musim panas 2022. River Plate yang mulai sadar dengan ketertarikan dari tiga tim tersebut, kabarnya telah memantak harga di kisaran 25 juta euro untuk gelandang 21 tahun itu. Enzo Fernandes sendiri masih punya kontrak bersama River Plate hingga akhir 2025 mendatang. Gelandang tersebut bisa bermain sebagai gelandang tengah tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan. Ia punya kemampuan yang sangat baik dalam melakukan umpan terbosan karena punya akurasi umpan sangat bagus. Ia bisa menjadi pilihan bagus untuk AC Milan di bursa transfer akhir musim ini. Bagaimana Milan kembali menjadi kandidat penantang Scudetto? Ini ulasannya. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, AC Milan akhirnya kembali menjadi kandidat penantang gelar seri A. Setelah sejak menjadi runner-up pada musim 2011-2012, mereka belum pernah nyaris memenangkan Scudetto. Hasil finish ketiga dan kedua mereka pada tahun 2013 dan 2021 sangat menganggung Kep. Tetapi Roseneri akhirnya kehilangan tempo dan justru Juventus dan Inter yang keluar sebagai juara. Bagaimanapun, musim ini adalah pasukan Stefano Pioli yang mengatur kecepatan dan harapan bagi klub untuk dapat mengakhiri penantian 11 tahun menjadi juara Italia cukup tinggi. Seperti yang terlihat sekarang, mereka berada di posisi favorit untuk memenangkan seri A. Pertanyaannya, bagaimana musim ini klub bisa berubah menjadi kandidat kuat penantang Scudetto? Lalu, kedatangan yang transformatif dari Zlatan Ibrahimovic Januari 2020, serta Simon Kerr dan Alexis Lemekers. Kembali ke klub untuk kedua kalinya, striker Swedia segera menjadi leader di dalam dan di luar lapangan. Dengan mencetak 10 gol dalam 18 pertandingan Liga, yang memberi armada Pioli landasan untuk mengawali langkah pada dua musim berikutnya. Ibrahimovic lantas mengikutinya dengan mempersembahkan 15 gol dalam 19 pertandingan seri A bersama Milan musim lalu. Dan saat masalah cedera membatasi pengaruhnya musim ini, ia tetap menjadi figur penting bagi klub yang sekarang menjadi kandidat kuat untuk meraih Scudetto dengan memucah kiklasemen sementara meskipun hanya unggul satu poin. Sampai jumpa di video selanjutnya.